Intro Chelsea temukan penerus legenda Eden Hazard Hutchinson ex-Arsenal bikin Potter terkesan Chelsea tampaknya sudah menemukan wonderkid penerus legenda doubles yakni Eden Hazard Graham Potter dikabarkan terkesan dengan penampilan Omari Hutchinson Mantan wonderkid Arsenal yang telah bergabung dengan Chelsea untuk tim U21 Pemain 18 tahun itu pindah ke London dari rival Liga Primer Arsenal pada bulan Juli Dengan pemain saya berperingkat tinggi itu percaya Bahwa dia memiliki peluang lebih baik untuk masuk ke tim utama di South Forbidden Pelatih The Blues Graham Potter telah diberitahu bahwa dia memiliki hal terbaik berikutnya Sejak Eden Hazard di antara sejarah pemain mudanya Dengan rencana maju untuk keterlibatannya di tim utama Dan hal itu mungkin akan menjadi kenyataan bagi Hutchinson Yang telah membuat staff Chelsea sangat terkesan Sejak pergantian musim panasnya dan sekarang difahami untuk mendekati tempat di squad matchday pertamanya untuk The Blues Seperti dilansir di Atletic Staff Club secara pribadi menyamakan gaya bermain remaja itu dengan legenda Blues Hazard Meskipun Hutchinson menggunakan kaki kiri Setelah menunjukkan kepadanya sorotan utama dari waktunya di Arsenal Meskipun tak pernah membuat debut tim pertamanya untuk The Gunners Yang masuk dalam 10 squad matchday musim lalu Ia mencatat 17 gol dan 16 asis Dari total 46 pertandingan untuk Arsenal U18 dan U21 Sejak pindah di Chelsea Anak muda ini telah mencatat 4 gol dan 5 asis Dalam 12 pertandingan untuk tim U21 Termasuk upaya solonya dalam kemenangan 32 hari selasa atas Leighton Di Papa John Trophy Sekarang bagaimanapun Potter bergerak lebih dekat untuk memberi hati setempat di bangku tim utama Liga Primer Pemain sayap yang cedik telah berlatih dengan rekan-rekan seniornya Dan membuat kesan abadi pada sejumlah nama besar di club Kapten club geser Aspila Hueta dan penyerang Remsele khususnya Dikatakan paling terkesan dengan perkembangannya sejauh musim ini Dan kemungkinan akan berbagi pemikiran mereka dengan Potter Tentang potensi yang dia miliki saat ini Namun dengan jatuh pertandingan papan atas melawan main United Brankton Arsenal dan Newcastle Yang akan datang sebelum jeda internasional Debut tidak mungkin dilakukan pada tahap ini Chelsea tertarik datangkan pesepak bola muslim milik Villarreal Chelsea telah dikabarkan tertarik untuk memboyong pesepak bola muslim milik Villarreal Yanni Arnau dan Juma Dan Juma saat ini dianggap memiliki nilai travel sebesar 45 juta ponseling Dari laman travel market Pemain tersebut juga telah mencetak 3 gol Dalam 8 penampilan untuk kapal selam kuning sejauh musim ini Sejak tiba di klub dari Bournemouth musim lalu Dan Juma telah mencetak 19 gol Dan memberikan 4 asis dalam 42 pertandingan untuk Villarreal Pemilik Chelsea Red Bulling ingin memperkuat unit penyerangan timnya Meskipun sudah mendatangkan Aubameyang dan Raymond Sterling pada busa transfer musim panas lalu Nobis menganggap bahwa mereka masih sangat lemah di ini serang dan membutuhkan pemain baru lagi Dan Juma bisa menjadi pemain yang cocok untuk tim Graham Potter Dikanakan ia menilai pengalaman sebelumnya di sepak bola ini selama berseragam Bournemouth Bersama Bournemouth Dia bermain 52 pertandingan untuk klub Mencetak 17 gol dan memberikan 8 asis Secara posisi Pemain berkebangsaan Belanda itu dapat bermain di mana saja di lini depan Tetapi ia paling nyaman beroperasi di seat kiri atau sebagai seorang striker tunggal Atau di lini depan 2 orang Sempat kena mental Horkinyo menjadi raja penalti Liga Inggris Horkinyo menasbikan diri sebagai raja penalti di Liga Inggris sejauh ini Satu golnya lewat titik putih saat Chelsea menjamu main Chelsea United di Stamford Beach Menjadikan dirinya sebagai pemain yang paling banyak nyekor lewat penalti Horkinyo mencetak gol lewat tendangan penalti di menit ke-87 Membawa Chelsea unggul lebih dahulu sebelum akhirnya disamakan oleh MU pada menit ke-94 Gol itu menambah daftar gol lewat sepakan penalti yang dicetakkan yang timas Italia itu Menjadi 19 dari total 21 gol yang dibuatnya selama berkari di Premier League Menurut catatan Opta Dari semua pemain di Premier League yang telah mencetak 20 gol lebih Horkinyo adalah pemain dengan turan gol terbanyak dari titik putih Benar-benar spesialis Sejatinya Horkinyo sempat kena mental saat awal tahun ini Ia semat ilang Ia sempat paling kritikan Usai gagal mengeksekusi tendangan penalti ke Gawang Bersam United pada akhir April lalu Ia bahkan sampai meminta maaf kepada Ben Chalcy Ia dikritik lantaran gaya penaltinya yang malah saja dipetahankan Sementara lawan sudah bisa membacanya Beberapa Ves dan Padi Sepak Bola Inggris mempertanyakan kembali teknik uniknya dalam mengambil penalti Dengan melompat terlebih dahulu secara pelan sebelum menembak bola Alhasil eksekusi penalti Horkinyo dengan entengnya dibacaki berwesam Ia bedali kegagalannya dalam penalti disebabkan adanya perkuatan batin sebelum pengambilan keputusan Tekanan semacam ini Terutama di laga-laga seperti ini Ketika Anda perlu menang Dan itu adalah menit terakhir Anda mencoba untuk menisolasi pikiran Anda dari seluruh tekanan itu Sekalipun itu sulit Katanya Namun kini ia bisa kembali tersenyum Jika akan eksikusinya kembali mulus mengalir menembus jaya lawan Meski terakhir ke dalam membawa Chelsea menang melawan MW tadi malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!